selamat menikmati atau bahkan dirumahkan tanpa digaji tetap semangat ya apalagi bagi emak-emak ibu-ibu muda kalian harus tetap berkreativitas agar dapur kalian tetap ngebul oke jangan lupa di like di subscribe di komen dan disebarkan terima kasih hari ini memasak sambal tempe kelapa parut ini tempe yang sudah dikukus beserta kemangi yang sudah dicuci bersih kelapa parut sambalnya kencur, bawang putih, capek sedikit rasi, garam dan juga gula pasir setelah diulek seperti ini nyalakan teflon beri minyak goreng setelah teflonnya sudah diberi minyak kemudian masukkan bumbu yang sudah diulek dan siap untuk ditumis nah masukkan bumbunya kemudian tumis-tumis tambahkan kaldu jamur tumis-tumis kembali dan masukkan kelapa parutnya semua ini setelah parutan kelapanya masuk semua kemudian tumis-tumis hingga bumbunya tercampur rata sebenarnya bisa sih ini kelapanya dikukus awet juga tapi kan seperti itu sesuai selera ya kalau aku suka ditumis seperti ini karena lebih kering dan teksturnya seperti serundeng kalau dikukus kan agak sedikit lebih basah ya ini warnanya bisa cantik kalau cabainya lebih banyak karena miswa tidak suka pedas ya jadi gitu deh cabainya sedikit padahal lebih enak kalau pot masukkan tempenya ini sudah tercampur dengan tempe bisa diicipi tambahkan garam dan sebagainya sesuai selera ini tumis terus ya kurang lebih 7 menit atau 10 menit bisa diicipi nanti terasa kok kalau sudah matang dan awet bisa nanti sampai malam setelah sudah tericipi pas kemudian sudah matang lalu masukkan kemanginya ini kompornya dimatikan ya lalu aduk-aduk sebentar dan siap untuk disajikan tempe sambal kelapa ini sudah jadi sambal tempe kelapanya kalau kalian punya lam toro petai cina atau kalau didisa namanya petai bisa ditambahkan untuk toppingnya oke sekian silahkan mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba Terima kasih.